... Dalam U Tarakan Award yang dilaksanakan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Tarakan, Kamis 10 Juni, Radar Tarakan dianugerahi penghargaan sebagai best media partner KPKNL Tarakan. Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur Radar Tarakan Group, Anton Joy Nahampun. Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kaltim Taraku Sumawardani mengatakan, dirinya meyakini kinerja yang baik dari usaha yang gigi dan pantang menyerah. Semuanya patut untuk diakui dan diapresiasi, hal itu yang membuat terbentuklah acara U Tarakan Award. Ada pun pihak-pihak yang mendapatkan penghargaan ini nantinya mampu memberi dampak berupa peningkatan motivasi pengguna jasa untuk dapat senantiasa turut berperang aktif dalam penyelesaian tugas dan fungsinya, terutama di bidang kekayaan negara dan lelang. Melalui alus BNN-nya mungkin juga terhadap pengurusan kita dan yang terakhir terkait dengan pelayanan lelang akan lebih baik lagi sehingga kita bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan terbaik bagi nantinya. Kepala KPKNL Tarakan Guntur Sumitro mengatakan, U Tarakan Award yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019, namun sempat vakum pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Ada pun tujuan dari U Tarakan Award tidak lain memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja dan kerjasama dari pengguna jasa, baik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan pihutang negara maupun pelayanan lelang. Diterimanya penghargaan U Tarakan Award diharapkan dapat memberi motivasi ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, untuk satuan kerja yang tidak menerima penghargaan ini juga dapat termotivasi, meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang. Kami memberikan apresiasi kepada pengguna layanan, ini memang yang hadir hari ini yang terbaik ya, artinya bukan yang lainnya tidak baik, yang lainnya semuanya baik, dan ini yang kami tampilkan hari ini adalah yang terbaik. Tadi tujuan sudah disebutkan kami memberikan motivasi, baik kepada penerima penghargaan apresiasi pada hari ini, juga sat-sat-sat yang lain yang pada hari ini tidak menerima penghargaan, itu bisa termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun yang datang. U Tarakan Award diselenggarakan KPKNL Tarakan sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak untuk dapat senantiasa, turut berperan aktif dalam penyelesaian tugas dan fungsinya, terutama di bidang kekayaan negara dan lelang. Adapun dalam U Tarakan Award terdapat 10 kategori, di mana salah satunya adalah Beds Media Partner KPKNL Tarakan. Janu Riansyah melaporkan.